Sikumbang merah penghisap kembang jilid tujuh asmaraman SKHO ping HOO Akan tetapi sebagian pula memilih Teng Cun Se Hal ini adalah karena mereka itu percaya akan kelihayan Teng Cun Se Yang menguasai banyak ilmu silat selain ilmu-ilmu Chin Ling Pai Dan mereka menganggap bahwa kalau Cun Se menjadi ketua Tentu mereka akan dapat mempelajari ilmu-ilmu silat yang baru Selain itu, juga Teng Cun Se yang pendiam itu menarik perhatian Terutama setelah para murid tahu bahwa Teng Cun Se agaknya disayang oleh ketua lama Yaitu kakek Chia Kong Liang Sebelum Kui Hang pulang ke Chin Ling San Para murid terbagi menjadi dua kelompok yang memilih dua orang ini Akan tetapi setelah gadis itu pulang Banyak di antara para murid yang condong memilih gadis putri ketua itu menjadi Pang Cu Ketua, yang baru Maka, ketika kakek Chia Kong Liang menyuruh para murid memilih dan mengajukan calon ketua Terdengarlah teriakan-teriakan yang menyebut tiga nama Gou Kian Santeng Cun Se nona Chia Kui Hang Demikianlah terdengar para murid meneriakan nama calon masing-masing Mendengar disebutnya nama Chia Kui Hang itu Chia Hui Song dan istrinya, Cheng Sui Chin, saling pandang Mereka tidak menyangka bahwa ada sebagian murid yang memilih putri mereka sebagai calon ketua baru Akan tetapi karena mereka berada pada suatu upacara pemilihan Tentu saja mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dan suara dari para murid pada saat seperti itu mempunyai hak dan kekuasaan Mereka hanya memandang kepada putri mereka yang juga kelihatan terkejut mendengar namanya disebut-sebut sebagai calon ketua Akan tetapi ia pun hanya tersenyum saja karena merasa tidak enak kalau menolak begitu saja Ia pun sudah tahu akan peraturan pemilihan seperti ini harus tunduk kepada suara banyak dan yang berhak menentukan adalah suara terbanyak Kalau ia menyatakan penolakannya, sama saja dengan melanggar peraturan yang sudah diadakan oleh perkumpulannya sendiri Atau sama saja dengan menghiat hati Chin Ling Pai Namun, gadis yang cerdik ini diam-diam membayangkan bagaimana kalau ia menjadi ketua, terikat oleh tugas dan kewajiban Diam-diam ia merasa ngeri dan alam benaknya telah diaturnya bagaimana agar ia dapat mengatasi hal itu Ia pun sudah mengenal Gou Kian San yang dipanggilnya Su Siok, seorang yang setia pada Chin Ling Pai, pandai dan juga bijaksana Dan darah ini pun tahu bahwa calon kedua, Teang Chun Sok, adalah orang yang didukung oleh kakeknya Juga mempunyai banyak pendukung di antara para murid Chin Ling Pai Dan biarpun ia sendiri belum membuktikan, ia mendengar bahwa Teng Chun Sok adalah orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Bahkan menurut keterangan kakeknya, pemuda tinggi besar bermuka putih itu memiliki tingkat kepandayan silat yang tidak berada di bawah tingkat ayahnya atau ibunya Sungguh hal ini sukar untuk dapat dipercayanya Ayahnya adalah murid dari Mendiang Siang Tiang Lo Jin, seorang di antara delapan dewa Sedangkan ibunya adalah putri tunggal pendekar sadis, kongkongnya yang sakti dan neneknya yang juga tidak kalah saktinya Kalau benar Teng Chun Sok ini memiliki tingkat kepandayan seperti ayahnya atau ibu lia, tentu dialihai bukan main dan mudah diduga bahwa tingkat kepandayan susyoknya, gongkong yang menjadi calon pertama itu tidak akan mampu mengalahkannya Tentu saja diam dalam kuihang chondono, memilih susyoknya yang sudah dikenal benar wataknya Setelah ia bicara dengan ayah ibunya tentang Teng Chun Sok, ternyata bahwa agaknya ayah ibunya juga tidak begitu setuju kalau orang ini menjadi ketua baru Akan tetapi ayah ibunya juga merasa sungkan terhadap kakeknya Kami sendiri belum pernah membuktikan sampai di mana kelihayannya, demikian antara lain Chia Hui Song menjawab pertanyaan puterinya tentang Teng Chun Sok Akan tetapi ketika dia mohon menjadi murid Chin Ling Pai, sikapnya amat baik dan tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya Dan dia memang berbakat sekali karena semua ilmu silat Chin Ling Pai, yang bagaimana sukar pun, dapat dikuasainya dengan baik Dan dia pun amat tekun belajar, bahkan paling menonjol dalam hal ketekunannya, dan bagaimanapun juga, harus kami akui bahwa sikapnya amat baik Dia pendiam, tidak banyak cakap, dan tidak banyak ulah, bahkan rajin pula bekerja Tidak ada alasan bagi kami untuk merasa kecewa atau tidak suka kepadanya, dan agaknya memang ayah amat suka kepada pemuda itu Entah mengapa kakakmu itu sering memanggilnya, dan bahkan hanya Teng Chun Sok yang diperkenankan memasuki pondoknya, kemudian bahkan mengharuskan murid itu yang melayani kakakmu, kata Hui Song Ayah dan ibu, agaknya kakek sudah condong memilih dia sebagai ketua baru, bahkan kakek pernah mengatakan kepadaku bahwa murid itu patut menjadi jodohku Hmm, agaknya kakek sudah suka bukan main kepada Teng Chun Sok itu, ayah dan ibunya saling pandang dan tersenyum Tentang itu, terserah kepadamu, anakku, kata Cheng Sui Chin Ayahmu dan aku memang sudah ingin sekali mempunyai mantu dan cucu, akan tetapi tentang jodohmu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pilihanmu Andai kata kakekmu, ayah dan ibumu sudah menyukai seorang calon suamimu, kalau engkau sendiri tidak suka dan tidak setuju, siapapun tidak akan dapat memaksamu Mendengar ucapan ibunya itu, Kui Hang lalu merangkul dan mencium pipi ibunya dengan hati yang girang dan terharu Ucapan ibunya itu saja sudah menunjukkan betapa besarnya cinta kasih ayah dan ibunya kepadanya Terima kasih, ibu Semoga saja aku akan menemukan seorang jodoh yang akan menyenangkan hati kita semua, termasuk hati kakek pula Kini hati Kui Hang merasa tidak enak, yang diajukan oleh para murid Chin Ling Pai hanya dua orang saja, tiga dengannya Dan di antara dua orang itu, agaknya Teng Chun Se yang lebih unggul Apakah ia harus memperebutkan kedudukan ketua dengan Teng Chun Se? Padahal, ia sama sekali tidak ingin menjadi ketua Membiarkan Teng Chun Se menjadi ketua Chin Ling Pai yang baru? Hal inilah yang diragukan, karena ia belum tahu benar bagaimana watak orang baru itu Bahkan ayah dan ibunya pun belum mengenal wataknya dengan baik Ia mendekati ibunya dan berbisik Ibu, bagaimana ini? Aku tidak ingin menjadi ketua Apakah kita harus membiarkan Chun Se itu menjadi ketua baru? Apakah Susok Gou Kian San mampu mengalahkannya dalam ujian ilmu Esilat ibunya juga berbisik kembali kepadanya? Dengar, Kui Hang Terus terang saja, aku masih belum percaya kepadanya Kalau memang dia seorang murid yang baik Tentu dia tidak mengandalkan kepandayan dari luar untuk merebut kemenangan dan menduduki jabatan ketua Tentu dia akan mengalah dan membiarkan Susok Mugou Kian San untuk menjadi ketua baru Maka, lihat saja baik-baik dan kalau perlu engkau harus menjadi penghalang Agar dia tidak menjadi ketua dengan jalan kekerasan atau mempergunakan kepandayan silat yang datang dari luar Chin Ling Pai Mengertikah engkau Kui Hang mengangguk dan pada saat itu terdengar suara kakek Chia Kong Liang Lantang berwibawa Apakah hanya tiga orang itu yang dijadikan calon oleh para murid Terdengar para murid Chin Ling Pai menjawab berbareng seperti sarang lebah diusik Semua membenarkan pertanyaan ketua lama itu Akan tetapi tiba-tiba di antara para tamu Nampak seorang laki-laki bangkit berdiri dari kursinya Dia seorang pria yang usianya kurang lebih 30 tahun Dan dia adalah seorang di antara para wakil Bu Tong Pai Maaf, Chia Locian Pwe, orang tua gagah Chia Bolehkah kami mengajukan pertanyaan karena walaupun bukan anggota Chin Ling Pai Namun kami hadir di sini sebagai saksi Kakek Chia Kong Liang tersenyum mendengar pertanyaan itu Tentu saja boleh Silakan Locian Pwe, apakah yang berhak menjadi calon Ketua hanya murid atau anggota Chin Ling Pai saja? Bagaimana kalau ada orang luar yang hendak masuk menjadi calon dan menghadapi Ujian, ingin menjadi ketua Chin Ling Pai yang baru Kakek Chia Kong Liang memperlebar senyumnya Sungguh aneh pertanyaan itu Orang muda yang gagah Kurasa tidak ada perkumpulan silap di dunia ini yang akan membolahkan orang luar menjadi ketua mereka Dan kami pun tidak terkecuali Tentu saja yang berhak menjadi calon ketua hanyalah seorang murid Chin Ling Pai Maaf, Locian Pwe, kata lagi orang itu Sudah bertahun-tahun kami mengenal Chin I Ing Pai Dan banyak murid-murid utama Chin I Ing Pai kami kenal sebagai pendekar-pendekar Budiman Saudara Gou Kiasan juga kami kenal sebagai seorang Chin Ling Pai yang gagah perkasa Dan sudah selayaknya kalau dia terpilih menjadi calon ketua Juga Nona Chia Kui Hong sudah sepatutnya pula menjadi calon karena ia adalah seorang putri Chia Pang Chu Akan tetapi orang ketiga yang namanya disebut tadi, Teng Cunsek Sama sekali tidak kami kenal Apakah dia seorang anggota Chin Ling Pai mendengar pertanyaan ini Berkerut kening Teng Cunsek dan hanya Kui Hong yang agaknya memperhatikan perubahan pada wajahnya Gadis itu melihat betapa sinar matu Cunsek seperti mengeluarkan api ditujukan kepada si pembicara Teng Cunsek memang seorang anggota baru, kata kakek Chia Kong Liang Baru 4 tahun dia menjadi murid Chin Ling Pai, maka dia pun berhak untuk menjadi calon ketua 4 tahun orang Butong Pai itu berseru heran Locian Pwe, bagaimana mungkin seorang murid yang baru 4 tahun mempelajari ilmu-ilmu dari Chin Ling Pai Dapat diangkat menjadi ketua? Tentu ilmu silatnya belum ada artinya sama sekali tidak biarpun dia baru 4 tahun menjadi murid Chin Ling Pai Namun sebelumnya dia telah menguasai banyak macam ilmu silat tinggi Kalau dia tidak memiliki kepandayan tinggi, bagaimana mungkin dia dipilih agaknya kakek itu ingin menyudahi percakapan itu Maka dia pun segera berseru dengan suara lantang Tiga orang calon yang terpilih supaya maju dan naik ke atas panggung yang muncul lebih dahulu adalah Teng Cunsek Karena seperti para murid Chin Ling Pai lainnya dia pun berdiri di bawah panggung maka kini dia meloncat ke atas panggung yang tingginya sekepala orang itu Agaknya dia memang hendak memperlihatkan kepandayanya karena ketika dia meloncat Seperti terbang saja tubuhnya melayang naik jauh lebih tinggi dari panggung itu Berjungkir balik tiga kali sebelum dia turun ke atas panggung Agaknya untuk minta maaf atas perbuatannya yang seperti memamerkan kepandayan ini Begitu kedua kakinya turun, dia langsung menjatuhkan diri berlutut di depan kakek Chia Kong Liang Memberi hormat kepada kakek yang terhitung kakek gulunya itu Chia Kong Liang memandang dengan wajah berseri, Cunsek Bangkitlah dan berdirilah di tengah panggung agar dikenal oleh semua tamu Akan tetapi Cunsek tidak segera bangkit berdiri, melainkan cepat memberi hormat kepada Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin yang disebutnya Suhu dan Subo Barulah dia bangkit dan mundur sampai ke tengah panggung Kemudian membalik dan menghadap ke arah para tamu sambil menjura dan bersoja Memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap depan dada Para murid yang menjagoinya bertepuk tangan menyambut kehadiran orang muda tinggi besar ini Para tamu yang melihat seorang pemuda berusia 30 tahunan Bertubuh tinggi besar bermuka putih, tampan dan gagah, matanya mencorong, diam-diam memandang kagum Sementara itu, Gou Kiyasan juga meloncat ke atas panggung Meloncat biasa saja lalu menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Suhu dan Suhengnya Berbareng dengan itu, Kui Hang juga melangkah maju, berlutut di dekat susyoknya Suhu dan Suheng Sesungguhnya, Teo Chu tidak berani maju dengan lancang untuk menjadi calon ketua Akan tetapi Teo Chu didorong oleh para anggota Chin Ling Pai yang memilih Teo Chu Kui Hang yang berlutut di sampingnya cepat berkata, cukup keras untuk didengar semua orang Suheng, Susyok, mengapa begitu? Engkau lah satu-satunya orang yang tepat untuk menggantikan ayah kalau ayah mengundurkan diri Kian San Kui Hang, bangkitlah dan berdiri di tengah panggung untuk memperkenalkan diri kepada para tamu terdengar kakek Chia Kong Liang berseru dengan suara nyaring Kian San dan Kui Hang bangkit dan berdiri di tengah panggung seperti yang dilakukan Chun Sek Dan para murid Chin Ling Pai Yang Mi, mendukung mereka menyambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai Kembali terdengar suara kakek Chia Kong Liang yang menyuruh tiga orang calon yang terpilih itu untuk duduk dan dengan lantang dia memberitahu kepada para tamu dan para murid Chin Ling Pai bahwa kini akan dimulai pemilihan ketua baru Pertama-tama, ketiga orang calon itu diharuskan memperlihatkan keahlian mereka dalam ilmu silat Chin Ling Pai untuk dinilai Para penilainya, selain kakek Chia Kong Liang sendiri, juga Chia Hui Song sebagai pangcu dan tujuh orang murid tertua yang menjadi Su Heng dan Sute Ketua Calon Ketua Teng Chun Sek, perlihatkan kemampuanmu terdengar kakek Chia Kong Liang berseru Pemuda tinggi besar itu bangkit berdiri, berjalan ke tengah panggung, memberi hormat ke arah kakek itu bersama para wasit, kemudian menjurah ke arah para tamu dan mulailah dia bersilat Dia menggerakkan tubuhnya dan memainkan ilmu silat Tait Kek Sien Kun, sebuah di antara ilmu-ilmu e-silat yang ampuh dari Chin Ling Pai Ilmu ini memang indah sekali, dan kini dimainkan dengan gerakan sempurna, juga dengan pengorahan tenaga sakti yang membuat setiap gerakan tangan atau kaki pemuda itu mengeluarkan suara angin mencuit Dan terasa oleh para tamu betapa ada angin menyambar-nyambar dari arah panggung Diam-diam Kui Hang sendiri terkejut bukan main karena ia dapat pula merasakan sambaran angin itu dan taulah gadis ini bahwa Teng Chun Sek memang seorang yang amat tangguh Ia mengikuti semua gerakan pemuda itu dan biarpun permainan silat Tait Kek Sien Kun itu amat hebat Namun ia masih dapat melihat suatu kekakuan atau ketidakwajaran, menunjukkan bahwa ilmu silat itu sudah berbau ilmu silat lain yang menjadi dasar gerakan pemuda itu Hanya dalam pandangan mati seorang ahli sajalah hal ini akan dapat nampak Ia tahu bahwa para wasit yang terdiri dari kakeknya, ayahnya dan para supek dan susyoknya, yang kesemuanya adalah ahli-ahli ILMU silat Tait Kek Sien Kun Tentu akan dapat melihatnya pula Hanya saja, kenyataan ini dapat menimbulkan dua macam tanggapan Pertama adalah tanggapan bahwa Tait Kek Sien Kun yang dimainkan pemuda itu menjadi bertambah edah dan ampuh Dan Dam-diam Kui Hang harus mengakui bahwa ilmu silat Tait Kek Sien Kun yang dimainkan pemuda itu memang hebat sekali Biarpun ia sendiri tidak melihat kemajuan dalam segi keindahannya karena berbau dasar ilmu silat lain Namun gerakannya cepat dan mengandung angin pukulan yang hebat Pemuda ini akan menjadi lawan yang amat tangguh Pikirnya dan kini dia percaya akan keterangan kongkongnya bahwa Chun Se ini memiliki tingkat kepandayan yang sebanding dengan ayah dan ibunya Harus diakuinya sendiri bahwa andai kata ia belum digembleng secara keras oleh kakeknya dan neneknya di Pulau Teratai Merah Ia sendiri bukanlah tandingan anggota baru Chin Ling Pai ini Tiba-tiba Chun Se merubah ilmu silatnya dan diakini memainkan ilmu silat Tian Te Sien Chiang Satu di antara ilmu silat yang amat tangguh dari perguruan Chin Ling Pai Seperti juga Tait Kek Sien Kun tadi Ilmu ini pun dalam pandangan Kui Hang berbau gerakan ilmu asing Walaupun harus diakuinya bahwa gerakan-gerakan pemuda itu cepat sekali Dan semua pukulannya mengandung tenaga yang kadang bertentangan Ciri khas ilmu silat Tian Te Sien Kun Tenaganya kadang keras kadang lunak Berturut-turut, Chun Se memainkan sebagian dari ilmu-ilmu silat yang lain Seperti San In Kun Huat Dan bahkan Im Yang Sien Kun yang merupakan ilmu simpanan dari ketua lama Chia Kong Liang Kini mengertilah Chia Hui Song dan istrinya bahwa diam-diam Ayahnya telah mendidik pemuda itu dengan ilmu silat simpanan ini Bukan itu saja, bahkan yang terakhir, pemuda itu menghunus sebatang pedang Semua orang merasa silau ketika ada sinar emas berkilat Dan pemuda itu sudah memainkan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud Ilmu pedang yang paling rahasia dari Chin Ling Pai Dan yang hanya diajarkan kepada murid-murid tingkat tertinggi saja Dan pedang yang dipergunakan itu bukan lain adalah Hang Chu Kiam Pedang yang dapat digulung, pedang pusaka milik kakek Chia Kong Liang Kembali Chia Hui Song dan istrinya, Cheng Sui Chin, saling pandang Dan mereka mengerti bahwa pemuda ini benar-benar telah dipilih oleh ayah mereka Tentu kakek itu yang mengajarkan ilmu pedang itu dan memberikan pedang Hang Chu Kiam pula Kui Hang sendiri merasa betapa perutnya panas Ia adalah cucu tunggal dari kongkongnya sebelum adik tirinya, Chia Kui Bu, terlahir Dan kongkongnya itu tidak pernah meminjamkan pedang pusaka itu kepadanya Sekarang, tahu-tahu kakeknya telah memberikan atau meminjamkan pedang itu kepada pemuda ini Dan kembali ia mengerutkan alisnya, maklum benar betapa tangguhnya pemuda ini dengan pedang pusaka Hang Chu Kiam itu Semua tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia persilatan, mengangguk-angguk dan kagum ketika melihat betapa sinar remas itu bergulung-gulung mengelilingi tubuh pemuda itu yang telah lenyap di telan gulungan sinar remas Tiba-tiba sinar itu lenyap dan nampaklah pemuda yang gagah itu berdiri tegak dengan pedang telah melingkari pinggangnya Memberi hormat keempat penjuru dan disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para pendukungnya, juga dari sebagian para tamu yang merasa kagum Pemuda itu dengan anggunya lalu berlutut memberi hormat kepada Chia Kong Liang, kemudian kepada Chia Hui Song dan istrinya, baru dia mundur di tepi panggung dan duduk bersilah dengan sikap sopan Teng Cun Sa memang seorang pemuda yang pandai membawa diri Orangnya gagah, dengan wajah tampan ganteng berkulit putih, tubuhnya tinggi besar sehingga pantaslah dia menjadi seorang pendekar Kakek Chia Kong Liang nampak gembira melihat sambutan semua orang terhadap pemuda yang disukanya itu Dia menyukai Cun Sa memang, dan hal ini tidak dapat disalahkan Memang pemuda itu pandai sekali mengambil hati, bukan dengan menjilat-jilat, melainkan dengan sikapnya yang amat sopan dan baik Belum pernah selama menjadi murid Chin Ling Pai dia memperlihatkan sikap yang tercela Selain tampan dan gagah, juga dia pantas menjadi murid kebanggaan Chin Ling Pai Dan menurut penglihatan Chia Kong Liang pemuda itu pantas pula menjadi cucu mantunya, menjadi suami Chia Kui Hong Karena itulah maka selama ini dia sendiri menggembeleng pemuda itu dengan ilmu-ilmu silat simpanannya, bahkan menyerahkan pedang pusakanya Hong Chu Kiam kepadanya Bukankah pemuda itu calon ketua Chin Ling Pai dan calon cucu mantunya? Sudah sepatutnya mewarisi pedang pusakanya itu Sekarang calon ketua Gou Kiyang San, perlihatkan kemampuanmu terdengar kakek ini berkata Gou Kiyang San adalah muridnya sendiri, murid Chin Ling Pai yang paling pandai tentu saja tanpa memperhitungkan cungsek Gou Kiyang San maju, memberi hormat kepada Chia Kong Liang sebagai gurunya, kemudian kepada Chia Hui Song dan istrinya sebagai Su Heng dan juga ketua Chin Ling Pai Dan dengan sikap tenang dia pun lalumi langkah ke tengah panggung Setelah memberi hormat kepada para penonton, dia pun mulai bersilat Seperti juga yang dipertontonkan oleh Teng Cun Sek tadi, ia memainkan semua ilmu silat Chin Ling Pai Walaupun tidak semua jurus dikeluarkan, hanya dipilih jurus-jurus yang paling baik saja Permainannya mantap dan menunjukkan kemahiran dan kematangan Walaupun kecepatannya tidak seperti yang dipertontonkan Cun Sek tadi, juga sambaran angin pukulannya tidak sedasyat pemuda tadi Namun semua yang ahli dalam ilmu silat Chin Ling Pai maklum bahwa inilah ilmu silat Chin Ling Pai yang asli Di sudut hatinya, kakek Chia Kong Liang sendiri harus mengakui bahwa permainan silat Gou Kian San itu memang sudah mendekati kesempurnaan Gerakan-gerakannya mantap dan matang dan dia bukan tidak tahu bahwa gerakan silat Cun Sek tadi berbau percampuran gerakan silat asing Namun karena dia condong untuk memilih Cun Sek yang dipercayanya akan mampu memimpin Chin Ling Pai dengan baik dan memajukan perkumpulan itu Maka dia pun memberi nilai lebih tinggi kepada pemuda itu Berbeda dengan Teng Cun Sek yang tadi menutup demonstrasi silatnya dengan permainan ilmu pedang Siang Hok Yam Sud Ilmu pedang kayu harum, kini Gou Kian San menutup permainannya dengan permainan tongkat pasangan yang disebut Siang Leong Pang, tongkat sepasang naga Dalam ilmu menggunakan senjata ini pun gerakan Kian San mantap dan jelas dia merupakan seorang lawan yang amat tangguh Chia Hui Song sendiri diam-diam memuji kemajuan sutenya ini Ketika pria berumur 40 tahun itu berhenti bersilat, para pendukungnya bertepuk tangan memuji, termasuk Kui Hang yang bertepuk tangan paling keras dan panjang Secara terang-terangan gadis ini mendukung susoknya itu Akan tetapi, suara Kong Kongnya sudah menyebut namanya dan dia diharuskan memperlihatkan kemampuannya bersilat sebagai seorang di antara tiga orang calon ketua yang dipilih oleh para anggota Chin Ling Pai Kong Kong, haruskah aku maju pula? Bukankah sudah jelas bahwa ilmu silat susok tadi jauh lebih baik dan asli? Susok Gou Kian San yang paling cocok dan tepat untuk menjadi ketua Chin Ling Pai yang baru menggantikan ayah Kalau ayah mengundurkan diri suaranya lantang didengar semua orang dan kakeknya mengerutkan kening Chia Hui Hong, kakeknya berkata dengan suara yang lantang pula Menurut pemilihan para anggota, setiap calon harus maju dan memperlihatkan kemampuannya Setelah itu baru diadakan pertandingan untuk menentukan siapa di antara para calon yang paling pandai sehingga tepat untuk menjadi ketua yang baru Nah, perlihatkanlah kemampuan Mu Kui Hang menghela nafas panjang Ia sudah mengenal watak kakeknya Keras hati Kakeknya ini sudah menganggap bahwa Teng Chun Se yang paling tepat untuk menjadi ketua karena memang dianggapnya paling baik Dan agaknya kakeknya sudah demikian yakin akan kemenangan Teng Chun Se Tidak, ia yang akan menentangnya, bukan menentang kehendak kakeknya, melainkan menggagalkan pemuda itu menjadi ketua Chin Ling Pai Kalau perlu, ia sendiri akan turun tangan dan menjadi pengganti ayahnya Tentu saja ia harus mampu mengalahkan Teng Chun Se dan ia harus mengerahkan seluruh kepandainya karena ia maklum betapa lihainya pemuda pilihan kakeknya itu Kalau pemuda itu berhasil memenangkan pemilihan ketua dan menjadi ketua baru, tentu kakeknya akan melanjutkan niatnya menjodohkan pemuda itu dengannya Memang harus ia akui bahwa Chun Se seorang pemuda yang tampan, gagah dan pandai ilmu silatnya, baik pula sikapnya Akan tetapi entah mengapa, ada sesuatu pada diri pemuda itu yang tidak disukainya Ia sendiri tidak mengerti mengapa dan apa sesuatu itu gerangan Ketika Kui Hang bangkit dan berjalan ke tengah panggung, para pendukungnya menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah Juga para tamu banyak yang bertepuk tangan, terutama sekali para undangan Memang Kui Hang kelihatan cantik bukan main Ia mengenakan celana biru dan baju merah muda dengan sabuk berwarna kuning keemasan Rambutnya digelung ke atas dan dihias tusuk sanggul dari emas berbentuk burung hang dengan metu intan Mulutnya tersenyum manis sekali, matanya tajam bersinar Gadis berusia 19 tahun ini bagaikan kembang sedang mekar semerbak mengharum Bukan hanya nampak cantik jelita, akan tetapi juga gagah sekali Ketika ia memberi hormat kepada para tamu, semua orang tersenyum dan yang tua mengangguk-angguk, yang muda bertepuk tangan Sepasang matu Cun Sa juga menyenarkan api penuh kagum, dan diam-diam dia membayangkan betapa akan senangnya kalau dia dapat menjadi ketua Chin Ling Pai dengan gadis jelita itu duduk di sampingnya sebagai istrinya Sambil mengamati gadis yang sejak kepulangannya ke Chin Ling Pai telah membuatnya tergila-gila itu Teng Cun Sa mengenang keadaan dirinya dan riwayatnya sendiri Dia tidak pernah mengenal ayah kandungnya sendiri Ketika dia sudah dapat mulai berpikir, dia mengajukan pertanyaan kepada ibunya mengapa dia memiliki si nama keturunan, Teng Padahal ayahnya seorang hartawan si Tio Ibunya dengan terus terang menceritakan bahwa ketika ibunya menikah dengan hartawan Tio Ia telah menjadi seorang janda yang masih amat muda, baru berusia 20 tahun, sedangkan Cun Sa berusia 3 tahun Ibunya melahirkan ketika berusia 17 tahun, masih muda sekali Mengenai ayah kandungnya, dengan sepasang alis berkerut ibunya bercerita begini Ayah kandungmu seorang si Teng namanya aku tidak tahu karena dia tidak pernah mengaku Akan tetapi dia seorang yang sakti, dan dia memperkenalkan julukannya sebagai yang hangcu, si kumbang merah, dan aku pun bukan istrinya Dia, dia memaksaku dengan ancaman mati sehingga aku terpaksa melayaninya Selama 3 bulan dia sering datang ke kamarku di malam hari dan setelah aku mengandung Dia pun meninggalkan aku, dan hanya meninggalkan benda ini agar kelak engkau mengenalnya Inilah benda itu, demikian cerita ibunya sambil menyerahkan sebuah benda kecil yang selalu disimpan olehnya secara rahasia dan tak pernah terpisah dari tubuhnya Benda itu sebuah mainan berbentuk seekor kumbang merah terbuat dari emas dan permata Hanya itulah yang diketahuinya tentang ayah kandungnya Orangnya tampan sekali, dan pandai merayu, tubuhnya sedang Akan tetapi dia seperti iblis, datang dan pergi seperti pandai menghilang saja, demikian kata ibu kandungnya Sejak berusia 3 tahun, dia hidup di rumah gedung Tio Wan Gwe, Hartawan Tio, yang dipanggilnya ayah karena memang merupakan ayah tirinya Agaknya ayah tirinya tidak mau mengakuinya sebagai anak sendiri, sehingga ibunya terpaksa memberinya nama keturunan Teng Yaitu nama keturunan J.H.W. Acat, penjahat pemerkosa wanita, yang juga si Teng sebagai putra keluarga kaya raya Walaupun hanya anak angkat, dia hidup serba kecukupan, mewah dan dimanja Namun, sejak kecil Cunsa memiliki kecerdikan yang lebih dari anak-anak biasa Dia mempelajari kesusastraan dengan amat tekun, akan tetapi setelah berusia 10 tahun, dia mempergunakan banyak uang yang diperoleh dari ibunya untuk belajar ilmu silat Diam-diam dia menanam bibit dendam kebencian kepada orang yang oleh ibunya disebut Tang Hang Chu, ayah kandungnya sendiri Karena orang itu setelah memperkosa ibunya dan ibunya mengandung dia, lalu meninggalkan ibunya begitu saja Karena ibunya selalu menuruti permintaannya, dan Cunsa menghamburkan banyak sekali uang, dia dapat mempelajari banyak macam ilmu silat dan dia memang berbakat sekali sehingga dia dapat menguasai bermacam ilmu silat Akan tetapi, ada suatu kelemahan dalam diri pemuda yang cerdik dan berbakat, juga penuh semangat ini Semenjak berusia 16 tahun, dia sudah mulai memperhatikan wanita Bukan sekedar memperhatikan, bahkan dia mulai terangsang kalau bertemu wanita cantik Ayah tirinya mempunyai 5 orang selir dan di antara mereka, ada 2 orang selir yang masih amat muda, berusia 18 tahun Dua orang selir ini mulai bermain metu dengan Cunsa yang berusia 16 tahun, hal yang sukar untuk dihindarkan pun terjadilah Cunsa dan 2 orang selir muda itu mulai bermain cinta Dua orang selir itu yang menjadi guru Cunsa dan membuat dia seolah-olah seekor kuda yang terlepas dari kendali, menjadi liar dan menjadi seorang pengumbar nafsu yang tidak ketulungan lagi Akhirnya, persaingan dan kebencian antara selir membuat hubungan itu diketahui oleh Tio Wan Gwe yang mendapat bisikan dari selir yang lain Dan Cunsa tertangkap basah Ayah tirinya marah sekali dan Cunsa diusirnya Pemuda ini pun memiliki harga diri yang tinggi Merasa bahwa dia memang bukan anak kandung hartawan itu, maka dia pun pergi sambil membawa banyak sekali emas permata yang diperoleh dari ibunya yang memanjakannya Mulailah Teng Cunsa bertualang, bebas seperti seekor burung di udara Dengan hartanya yang banyak, dia mencari guru demi guru silat yang pandai, mempelajari pelbagai lemu silat, baik dari golongan putih maupun dari gerombolan hitam Di samping itu, dia pun mengumbar nafsunya, berkecimpung dalam dunia kesenangan bersama wanita-wanita pelacur Dan dia pun menjadi seorang kongcu hidung belang yang kaya raya dan yang menghambur-hamburkan uang untuk dilayani para wanita cantik dan menerima pelajaran silat dari guru-guru yang pandai Akhirnya dia pun mulai bosan dengan pergaulannya dalam dunia pelacuran itu dan melanjutkan kehasannya akan ilmu silat Sampai dia pergi mengunjungi guru-guru yang pandai di puncak-puncak gunung, mengangkat guru kepada siapa saja yang dia anggap memiliki kepandaian tinggi Teng Cunsek, berkat pengetahuannya yang luas melalui bacaan, pandai membawa diri dan banyak sudah orang-orang pandai dunia persilatan Dan menganggap dia sebagai seorang calon pendekar budiman maka mereka pun tidak segan untuk mengajarkan ilmu silat mereka kepada pemuda ini Bahkan, ketika mendengar tentang Chin Ling Pai, Teng Cunsek dalam usia 26 tahun datang menghadap pimpinan Chin Ling Pai untuk menjadi murid perkumpulan silat yang besar dan terkenal itu Demikianlah riwayat yang dikenang kembali oleh Teng Cunsek ketika dia mengamati gadis cantik di panggung itu Tentu saja dia menyimpan riwayat ini sebagai rahasia pribadinya Dia memperkenalkan dirinya sebagai Teng Cunsek seorang pemuda yatim piatu yang suka mempelajari ilmu silat tinggi Dan karena sikapnya memang amat baik, sopan dan halus, pandai membawa diri, pandai menyenangkan hati orang lain melalui sikap dan tutur sapanya Dia pun diterima menjadi anggota Chin Ling Pai dan ikut mempelajari ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai Demikian pandainya menyenangkan hati orang sehingga kakek Hyakong Liang sendiri sampai terpikat dan berkenan mengajarkan ilmu-ilmu simpanan Chin Ling Pai kepada pemuda ini Kini Kui Hang sudah mulai bersilat Seperti dua orang calon sebelumnya, Kui Hang juga memainkan ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai Ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya karena ia ingin melebih Cunsek dalam segala galanya Dalam hal ilmu silat Chin Ling Pai, tentu saja sebagai keturunan ketua Chin Ling Pai, ia sudah menguasai semua ilmu dengan baik Akan tetapi dibandingkan dengan Gou Kian San, ia tentu saja kalah matang karena susoknya itu sudah menguasai ilmu-ilmu itu selama puluhan tahun Dan terutama sekali karena setiap hari Gou Kian San mempraktekannya untuk melatih para murid Chin Ling Pai Akan tetapi, karena gadis ini baru saja langsung digembleng oleh kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah Maka ia memperoleh kemajuan hebat dalam hal Sin Kang dan Gin Kang sehingga gerakan tubuhnya bagaikan kilat menyambar-nyambar Kecepatan gerakannya melebih kecepatan Cunsek dan hal ini memang disengaja oleh Kui Hang untuk mengurangi kesan baik yang diperoleh Cunsek dalam pameran silatnya tadi Tubuh gadis ini sukar diikuti pandangan mata Tubuhnya berkelebat-kelebat menjadi bayangan warna-warni, merah biru, kuning dan angin menyambar-nyambar ke semua penjuru karena dorongan tangan dan tendangan kakinya Para penonton sampai terpesona karena memang apa yang diperlihatkan Kui Hang itu amat indah dan amat hebat pula Cunsek sendiri terpesona dan dia semakin tergila-gila kepada gadis itu Setelah memainkan beberapa macam ilmu silat Cien Ling Pai Kui Hang lalu mencabut sepasang pedang pemberian neneknya, yaitu Hokmo Siang Kiam Sepasang pedang penakluk iblis yang berwarna hitam sehingga nampak dua gulung sinar hitam Dan gadis ini segera memainkan kedua pedangnya itu dengan ilmu pedang Hokmo Siang Kiam Sud yang dipelajarinya dari neneknya Bukan main hebatnya ilmu pedang ini Terdengar suara mengaung-ngaung tinggi rendah dan diseling suara berdesing-desing dan yang nampak hanyalah dua gulungan sinar hitam yang menyeramkan dan dasyat sekali Tidak aneh karena ilmu pedang ini adalah ilmu dari nenek gadis itu yang bernama Tuan Kim Hong Di waktu mudanya, Tuan Kim Hong ini sudah terkenal dengan menyamar sebagai seorang nenek berjulung lem sin Termasuk seorang di antara tokoh-tokoh dan para datuk aneh di empat penjuru dunia Semua murid Chin Ling Pai memandang bingung Permainan sepasang pedang itu tidak mereka kenal sama sekali Biarpun amat hebat, namun jelas bukan ilmu silat Chin Ling Pai Maka mereka saling pandang dengan heran walaupun mereka merasa kagum sekali Baru dimainkan sendirian saja sudah dapat dilihat jelas betapa ampuh dan kuatnya ilmu sepasang pedang itu Membuat orang merasa jerih Setelah selesai bersilat pedang pasangan dan memberi hormat kepada penonton Semua tamu bertepuk tangan memuji Banyak di antara tamu yang tidak hafal akan ilmu-ilmu Chin Ling Pai Dan mengira bahwa ilmu bermain sepasang pedang itu pun merupakan ilmu dari Chin Ling Pai Melihat sambutan meriah yang diberikan para tamu kepada cucunya Tia Kong Liang menggapai dan memanggil cucunya itu Setelah Kui Hang duduk di dekatnya, dia menegur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.